Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan bersama meredokan firman Tuhan dengan satu judul Membawa pelita dan minyak Mari kita membuka firman Tuhan yang dicatatkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-1 Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-1 Mari kita membuka bersama-sama Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-1 Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-1 demikianlah bunyi firman Tuhan Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama sepuluh gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki Disini dikatakan perumpamaan dari kisah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang gadis yang bijak dan juga gadis yang bodoh Tetapi dalam hal ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan bahwa pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah untuk mengingatkan kembali kepada manusia tentang hari akhir jaman Yaitu hari penghakiman yang telah ditetapkan oleh Tuhan Di dalam pasal yang ke-24 disana dikisahkan apa yang akan menjadi tanda-tanda tentang kedatangan anak manusia Dari jaman dahulu ribuan tahun yang lalu telah disampaikan bahwa Yesus akan datang kembali dan akhir jaman akan tiba Tapi sampai saat ini akhir jaman itu belum juga terjadi Namun Alkitab katakan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Allah tentang akhir jaman itu pasti akan tergenapi Namun tanda-tandanya itu menjadi satu peringatan kepada kita supaya kita berjaga-jaga Setelah kita tahu bahwa akhir jaman itu akan tergenapi Lalu apa yang harus dipersiapkan oleh kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ini berbicara tentang apa yang harus kita perbuat Mari kita kembali melihat di dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-1 Dikatakan pada waktu itu Kata pada waktu ini, waktu itu menunjukkan waktu yang akan terjadi pada masa yang akan datang Kapan waktunya tidak ada yang tahu Tetapi itu akan terjadi pada masa yang akan datang Ketika kita membaca ayat yang ke-1 ini pada waktu itu Peristiwanya belum terjadi Tapi kelak akan terjadi Tidak ada seorang pun yang tahu Kapan waktunya Ketika orang bertanya kepada Yesus Kapan waktu itu Apa yang disampaikan oleh Tuhan Anak tidak tahu Hanya Bapak yang tahu Bukan berarti bahwa pada waktu itu Yesus sedang berbohong Tidak Karena pada waktu itu status Yesus adalah sebagai anak Dia harus mentaati Perintah daripada Allah Kehendak Allah Yaitu untuk mati di atas kayu salib Menebus dosa manusia Status Yesus pada waktu itu adalah sebagai anak Yang memiliki keputusan Kapan akhir jaman itu akan tiba adalah Allah sendiri Disini dikatakan bahwa pada waktu itu Kelak akan terjadi Dikatakan juga hal kerajaan sorga Yang berkaitan dengan kerajaan sorga itu Seumpama Ada kata seumpama Apakah yang dimakiliki pengertian adalah Sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang Dan berkaitan dengan penghakiman Tuhan Jadi pada waktu itu akan terjadi seperti yang disampaikan oleh Tuhan Pada akhir jaman Pada hari penghakiman Tuhan Jadi ini merupakan suatu peringatan yang sangat keras disampaikan oleh Tuhan Apa yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus Mari kita bersama-sama melihat Di sini juga dikatakan bahwa Seumpama sepuluh gadis Yang mengambil pelitanya Dan pergi menyongsong mempelai laki-laki Sepuluh gadis yang mengambil pelitanya Mengambil pelita Apa yang dimaksudkan dengan mengambil pelitanya ini Mengambil berarti dia menggunakan tangan untuk menggenggamnya Mengambil Namun pengertian dari kata mengambil ini Dalam bentuk katanya adalah Mengambil untuk sesuatu yang akan digunakan di masa depan Jadi mengambil Adalah sebagai satu bentuk persiapan Yang akan berguna di masa yang akan datang Dan kemudian dikatakan Perempuan itu mengambil pelitanya Dan pergi Menyongsong Pergi artinya dia keluar Keluar dari kediamannya Pergi Untuk menyongsong seseorang Untuk bertemu dengan seseorang Jadi kalau kita boleh simpulkan Dari ayat yang kesatu ini Menunjukkan bahwa pada waktunya Ketika tiba waktunya di masa yang akan datang itu Peristiwa seperti yang terjadi pada waktu gadis bijak dan gadis bodoh ini Itu akan terjadi kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Perempuan-perempuan Gadis-gadis ini Bukan menunjukkan kepada gadis-gadis Atau orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus Tetapi mereka adalah orang-orang yang telah mengambil obor Kemudian pergi untuk menyongsong Gadis-gadis ini adalah gereja Menunjukkan orang-orang yang percaya Menunjukkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yang sudah mengambil pelita Dan menyongsong Menyambut Tuhan Jadi pesan di dalam Injil Matius Pasal yang ke-25 ini Dihususkan adalah bagi gereja Bagi kita Orang-orang yang percaya kepada Kristus Pasal 25 ini Bukan untuk orang-orang yang belum percaya Tuhan Bukan orang-orang yang beragama lain Bukan Tetapi Secara khusus ala berpesan Ini adalah bagi kita Mari kita bersama-sama melihat Di dalam ayat yang ke-2 Lima diantaranya bodoh Dan lima bijaksana Ada sepuluh gadis bijak Ada gadis bodoh Kata bodoh disini Memiliki pengertian Tidak memiliki akal yang sehat Dungu Atau sama artinya dengan orang yang kosong Dan tidak berguna Jadi di dalam gereja Pada akhir zaman itu Akan ada orang yang disebut dengan orang yang bodoh Orang yang kosong Orang yang tidak berakal sehat Akan ada orang yang disebut dungu Ada orang yang dikatakan tidak berguna Jadi di antara jemaat Itu ada jemaat-jemaat yang dikatakan Tidak berguna kosong Tetapi ada juga yang dikatakan Sebagai jemaat-jemaat yang bijaksana Kata bodoh ini Di dalam Alkitab digunakan juga Di dalam beberapa ayat Oleh Tuhan Yesus Menggunakan kata yang sama Menunjukkan kepada orang yang bodoh Orang yang dungu Orang yang tidak memiliki akal sehat Orang yang kosong Dan orang yang tidak berguna Mari kita melihat Di dalam Injil Matius Pasal yang ke-7 Injil Matius Pasal yang ke-7 Mari kita lihat sama-sama Ayat yang ke-26 Matius Pasal yang ke-7 Ayat yang ke-26 Mari kita melihat Injil Matius Pasal yang ke-7 Ayat yang ke-26 Injil Matius Pasal yang ke-7 Ayat yang ke-26 Tetapi setiap orang yang mendengar Perkataanku ini Dan tidak melakukannya Ia sama dengan orang yang bodoh Yang mendirikan rumahnya di atas pasir Menggunakan kata yang sama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Menyatakan Bahwa ada orang-orang yang dikatakan bodoh Dungu Tidak berakal sehat Pikirannya kosong Orang yang kosong dan tidak berguna Yaitu mereka yang mendengarkan firman Tetapi dikatakan apa Mereka itu mendengar perkataanku Tetapi tidak melakukannya Maka dia adalah orang yang bodoh Mendirikan rumah di atas pasir Banyak orang datang ke gereja Dengar firman Tuhan Banyak orang membaca Alkitab Apalagi sekarang pada masa pandemi Gereja-gereja banyak melakukan Kegiatan-kegiatan kerohanian Setiap hari Ada doa pagi Ada doa malam Ada persekutuan Tidak sedikit jemaat Dari pagi Ikutin kebaktian doa pagi disini Selesai terbang lagi ke kota yang lain Lanjut lagi sambung Sampai siang Ada persekutuan Ikut malam terus diikuti semua Seakan-akan Semakin banyak dengar firman Tuhan Seakan-akan semakin hidup Apakah sungguh benar demikian Alkitab katakan Orang-orang yang bodoh Orang-orang yang tidak berguna Itu adalah orang-orang yang banyak mendengar Tetapi mereka tidak bisa melakukan Artinya kalau kita banyak mendengarkan firman Tuhan Tetapi kita tidak mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita Kosong tidak berguna Di mata Allah tidak berguna Ada orang dengan bangga mungkin mengatakan Oh saya setiap hari membaca Alkitab Setiap hari saya membaca Alkitab tiga pasal Berarti saya selesai satu Alkitab itu dalam waktu satu tahun Oh saya membaca Alkitab itu setahun bisa sampai tiga kali Habis Bagus Tidak salah Semangat luar biasa Rindu membaca Alkitab Tapi apa gunanya Kalau engkau membaca Alkitab Setiap hari Namun kehidupanmu tidak menunjukkan Dasar iman kekristenan Apabila engkau memiliki kehidupan Yang jauh dari kehidupan Kristus Kosong Tidak berguna Di mata Allah Tidak terpakai Pada hari penghakiman Pada waktunya tiba Akan nampak Di dalam gereja Ada jemaat-jemaat yang tidak berguna Ada jemaat-jemaat yang hanya suka mendengar Tetapi tidak memiliki akar Dasar iman yang kuat Ketika ada hujan badai Tidak sanggup Tidak tahan Untuk menghadapi segala ujian Terlebih lagi pada akhir jaman Pada waktu itu Apa yang akan terjadi Ketika penguasa keji itu Ada di tempat suci Artinya bahwa penguasa keji itu Ada masuk di dalam gereja Apa yang akan terjadi pada akhir jaman Pelataran luar dari baik Allah itu Akan diinjak-injak Akan dihinakan Apa yang terjadi Di dalam pelataran luar baik Allah Di sana ada Misbah korban bakaran Di sana ada Bejana pembasuhan Pada akhir jaman itu Akan diinjak-injak Dan akan dihinakan Artinya bahwa pada masa akhir jaman itu Ketika tiba waktunya Gereja tidak akan lagi bisa memberitakan injil Tidak akan lagi ada orang yang bertobat Tidak akan lagi ada orang yang menjadi percaya Ketika peristiwa itu terjadi Waktunya tepat terjadi Tuhan menyuruh Rasul Yohanes untuk mengukur Bukan lagi diukur Mengenai mesbah korban bakaran Mesbah Bejana pembasuhan Tidak lagi diukur hal itu Yang diukur pada akhir jaman adalah apa Ruangan kudus Dan ruangan maha kudus Itu yang akan diukur Siapa yang bisa masuk ke dalam ruangan kudus Dan ruangan maha kudus Sesuai dengan firman Allah Yang bisa masuk ke dalam ruangan kudus Dan ruangan maha kudus Hanyalah seorang imam Artinya Bahwa pada akhir jaman Siapa yang bisa masuk ke dalam ruangan kudus Dan ruangan maha kudus Adalah jemaat gereja Yang memiliki kehidupan kerohanian Sebagai seorang imam Ketika diukur Kalau seandainya kurang sedikit saja Tidak akan ada kompromi Mungkin berkata kepada Tuhan Tuhan tolong dong berikan waktu sebentar saja Saya mau memperbaiki diri Supaya saya ini bisa sesuai dengan standar Tuhan Tidak ada waktu Ketika diukur Kalau kita tidak memenuhi standar Tuhan Dibuang Ditolak Dikeluarkan Sedikit lagi saja Tuhan Tolong dong kompromi Tuhan kan maha kasih Tuhan kan maha berbelas kasihan Kurang hanya beberapa Mungkin beberapa mili saja Gimana Tuhan Tidak ada kompromi Tidak memenuhi standar Tuhan Dibuang Oleh karena itu Tuhan Yesus sampaikan Siapakah yang disebut dengan orang yang bodoh Membangun rumah di atas pasir Adalah orang-orang yang telah Mendengarkan firman Allah Tetapi tidak melakukannya Suka mendengar firman Suka membaca rendungan-rendungan Setiap hari tidak pernah lepas dari firman Allah Tetapi semuanya itu tidak akan menjadi berguna bagi kita Apabila firman itu Tidak menjadi remak dalam kehidupan kita Artinya apabila firman itu Tidak sungguh nyata Teraplikasi dalam kehidupan kita Tahu firman Tuhan Apa gunanya Apabila kita Tidak bisa berbuat Bukankah sama saja Kita dengan orang farisi Tahu firman Tuhan Tahu hukum Tuhan Tahu standar Allah Tetapi bukan itu yang kita perbuat Tuhan tidak akan berkenan Mari kita bersama-sama melihat Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga 1 Korintus pasal yang ketiga Ayat yang kesebelas Mari kita membuka bersama-sama 1 Korintus pasal tiga Ayat yang kesebelas 1 Korintus pasal tiga Ayat yang kesebelas 1 Korintus pasal tiga Ayat yang kesebelas Sekali kelak Pekerjaan manusia Masing-masing Orang akan nampak Karena hari Tuhan Akan menyatakannya Sebab ia akan nampak Dengan Ayat yang kesebelas 1 Korintus pasal tiga Ayat yang kesebelas Karena tidak ada Seorang pun Yang dapat meletakkan Dasar lain Daripada dasar Yang telah diletakkan Yaitu Yesus Kristus Dasar yang kokoh Dalam kehidupan Kerohanian kita Adalah Dasarnya Yesus Kristus Dasar itu Harus kokoh Bagaimana kita bisa tahu Bahwa dasar itu kokoh Diuji Ketika ada hujan Ada banjir Apakah dasarnya itu Akan rusak Atau tidak Puji Tuhan Saya percaya Yesus Puji Tuhan Saya suka berdoa Kepada Tuhan Yesus Puji Tuhan Saya tidak menyembah Kepada berhala Puji Tuhan Dari dulu sampai sekarang Saya tetap Percaya Yesus Tuhan juru selamat Benarkah Dengan demikian Berarti Iman kita Dasar kita Yesus Kristus Sudah teguh Dan sudah kokoh Bagaimana ketika kita Sedang menghadapi Ujian Sakit Gagal Rugi Terjatuh Bagaimana ketika kita Sedang menghadapi Pergumulan Pergumulan Apakah saat itu Dasar kita Masih kokoh Atau Bergoyang Bagaimana Ketika kita Mendengar Mendapatkan Berbagai macam Angin-angin Pengajaran Apakah kita Masih tetap Kokoh Teguh Atau Bergoyang Terombang Andik Alkitab Banyak mengajarkan Ketika Yesus Bersama dengan Murid-muridnya Ketika ada Angin Badai Mereka ada Dalam perahu Yesus juga ada Di dalam perahu Murid-murid Ketakutan Padahal Yesus Ada bersama-sama Dengan mereka Apa yang disampaikan Oleh Tuhan Ketika menegur Mereka Hai kamu Orang-orang Yang kurang Percaya Bukan berarti Bahwa Murid-murid Tidak percaya Tuhan Mereka Percaya Tapi kurang Bagaimana Ketika Tuhan Yesus Berjalan Di atas air Petrus pun Juga ingin Ikut berjalan Di atas air Kemudian Terjatuh Apa yang Disampaikan Oleh Tuhan Hai kamu Orang Yang kurang Percaya Bukan berarti Bahwa mereka Tidak punya Iman Punya Iman Tapi sampai Sejauh mana Mereka punya Iman Sampai Seberapa Kuatkah Mereka Punya Iman Sampai Seberapa Dewasakah Mereka Di dalam Iman Apa yang Tuhan Inginkan Standar Iman Itu adalah Standar Tingkat Kedewasaan Yang serupa Dengan Kristus Yang bukan Lagi Anak-anak Yang mudah Untuk Diombang Ombingkan Dengan rupa-rupa Angin Pengajaran Jadi Dikatakan Bahwa pada Masa itu Ketika Waktunya Tiba Penghakiman Tuhan Ada Gadis Yang Bodoh Gadis Yang Tidak Memiliki Akal Yang Sehat Gadis Yang Tidak Memiliki Hidup Yang Berguna Kosong Tidak Berguna Apakah Kita Termasuk Dalam Bagian Ini Atau Tidak Oleh Karena Itu Marilah Kita Memperbaiki Kehidupan Iman Bukan Lagi Sebagai Orang Yang Hanya Sekedar Suka Untuk Mendengar Firman Tuhan Tetapi Mau Menjadi Pelaku Pelaku Firman Meletakkan Fondasi Iman Kita Dengan Tepat Dengan Teguh Sehingga Pada Waktu Harinya Tiba Sungguh Kita Bukan Lagi Termasuk Orang Yang Bodoh Kata Bodoh Yang Sama Juga Digunakan Oleh Tuhan Yesus Untuk Menyampaikan Suatu Pengajaran Mari Kita Lihat Sama Sama Di Dalam Injil Matius Pasal Yang Ke 23 Injil Matius Pasal Yang Ke 23 Ayat Yang Ke 17 Injut Matius Pasal Am Ke 23 Ayat Yang Ke 17 Matius 23 Ayat Yang 17 Hai Kamu Orang-orang bodoh Dan orang buta Orang-orang buta Apakah yang lebih penting Emas atau baik suci Yang menguduskan emas itu Disini Tuhan Mengecam Mengecam siapa Dengan mengatakan Hei kamu orang-orang yang bodoh Pemimpin-pemimpin buta Siapa yang ditegur oleh Tuhan Mereka adalah Ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Ahli Taurat Bukankah mereka itu adalah orang yang terpelajar Yang sangat tahu tentang firman Tuhan Kalau boleh dikatakan Mereka itu sungguh sangat fasih Berbicara tentang hukum Tuhan Tentang Taurat, tentang firman Allah Orang Farisi Bukankah mereka juga adalah orang-orang yang begitu saleh Suka beribadah Bukankah mereka itu adalah orang-orang yang suka berpuasa Seminggu dua kali Suka memberikan persembahan persepuluhan Mereka suka berdoa Mereka pun juga bisa mengajar Bukankah mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa Pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Kamu orang-orang yang bodoh Orang-orang yang tidak berguna Orang-orang yang buta Orang-orang yang dungu Orang-orang yang tidak memiliki akal yang sehat Sungguh keras apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Ternyata kelompok orang-orang yang bodoh ini Bukan hanya sekedar orang yang suka mendengarkan firman Tuhan Artinya bukan hanya sekedar jemaat yang datang kebaktian dengan firman Tuhan Kemana-mana cari firman Tuhan Ikuti kebaktian sana, ikuti kebaktian sini Bukan cuma sekedar itu Orang-orang yang aktif di dalam pelayanan Orang-orang yang suka mengajar Orang-orang yang tahu akan firman Tuhan Tapi mereka pun juga dikatakan sebagai orang-orang yang bodoh Mengapa dikatakan demikian Di dalam pasal yang ke-23 disana bicara tentang siapa Orang-orang farisi dan ahli Taurat Mereka suka mengajar Tetapi mereka tidak bisa mengaplikasikan apa yang mereka ajarkan Mereka hanya bisa menghakimi orang lain Itu salah ini, salah itu, salah itu Tidak sesuai firman Tuhan Tapi dia sendiri tidak pernah menghakimi dirinya sendiri Artinya suka menyalahkan orang lain Mengatakan kau tidak kudus, kau tidak kudus Padahal dirinya sendiri juga tidak kudus Orang-orang farisi, ahli Taurat Suka memberikan beban kepada orang lain Tetapi dia sendiri tidak mau memikul bebannya Inilah yang dikatakan sebagai orang-orang yang bodoh Orang-orang yang tidak berguna Pada akhir jaman mereka akan dibuang Oleh karena itu firman Allah mengatakan Marilah kita mempersiapkan diri Baik sebagai jemaat Baik sebagai orang-orang yang aktif di dalam gereja Yang aktif di dalam pelayanan Pemimpin-pemimpin gereja Pendeta, penatua, diaken, pengurus, guru agama dan sebagainya Janganlah kita mengambil sikap sebagai seorang yang bodoh ini Mari kita kembali melihat Bahwa ketika waktunya tiba Akan terjadi seumpama seperti 10 gadis Yang mengambil pelita Menyongsong, mempelai laki-laki Kita, gereja Sebagai orang yang telah mengambil pelita Dan kemudian pergi menyongsong Kristus Menyongsong kedatangan Kristus Kembali kita melihat di dalam kitab Matius Pasal yang ke-25 Mari kita lihat kembali Kitab Matius Pasal yang ke-25 Ayat yang ketiga Matius Pasal 25 ayat yang ketiga Matius Pasal yang ke-25 ayat yang ketiga Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya Tetapi tidak membawa minyak Gadis-gadis bodoh itu membawa pelita Kalau disini dikatakan Dengan terjebahan pelita Kata yang sama juga dicatatkan di dalam kitab Wahyu Pasal yang ke-4 Mari kita lihat sama-sama Kitab Wahyu Pasal yang ke-4 ayat yang ke-5 Wahyu Pasal 4 ayat yang ke-5 Wahyu Pasal 4 ayat yang ke-5 Dan dari tahta itu keluar kilat Dan bunyi guruh yang menderu Dan tujuh obor menyala-nyala di hadapan tahta itu Itulah ketujuh roh Allah Disini dikatakan ada tujuh obor Kata obor dengan kata pelita Di dalam kitab Matius Pasal yang ke-25 ayat yang ketiga Adalah kata yang sama Jadi obor pelita dibawa oleh gadis Bodoh Dan dikatakan dalam kitab Wahyu Itu menunjukkan tentang roh Allah Artinya bahwa gadis-gadis ini Gereja, jemaat ini Adalah orang-orang yang juga sudah mengambil pelita Yang sudah memiliki roh Allah Ketika kita mendengarkan firman Tuhan Bukankah kita disampaikan Bahwa memohon roh kudus itu sungguh sangat penting Karena roh kudus itu adalah sebagai jaminan bagi kita untuk masuk dalam kerajaan Allah Benar bukan demikian Dikatakan juga bahwa roh kudus itu adalah memateraikan kita Bukankah Alkitab juga mengatakan bahwa jika kita tidak memiliki roh Kristus Maka kita bukan milik Kristus Bukankah demikian Alkitab mengatakan Berarti jika sekarang saya sudah menerima roh kudus Berarti saya sudah dapat jaminan Sudah dapat dimateraikan Berarti saya juga sekarang sudah menjadi anak-anak Kristus Sudah menjadi milik Kristus Bukankah itu sudah cukup bagi saya Untuk menunjukkan bahwa saya nanti bisa masuk dalam kerajaan surga Alkitab bukankah memberitahukan demikian Dan bukankah itu juga yang diajarkan oleh gereja Tapi pada akhir jaman Ketika hari penghakiman itu tiba Gadis bodoh ini membawa Mengambil pelita Mengambil obor Sudah dibawa obornya Tetapi Alkitab katakan apa? Tetapi mereka tidak membawa minyak Mengambil pelita Dalam bahasa asalnya tadi dikatakan Mengambil itu menunjukkan Bahwa dia membawa sesuatu Untuk dipersiapkan bagi masa depan Jadi dia sudah membawa pelita Untuk masa depan Tetapi tidak cukup sampai di sana Dia pun juga harus membawa apa? Minyak Kenapa? Karena pada waktu akhir jaman tiba Obor ini akan kekurangan minyak Perlu ada minyak Untuk ditambahkan Ketika Tiba datangnya mempelai Laki-laki Apa yang terjadi? Minyaknya sudah habis Kemudian Gadis bodoh ini bagaimana? Berusaha mencari minyak Meminta minyak kepada Gadis bijaksana Tidak mendapatkan Kemudian dia pergi Untuk mencari minyak Ketika kembali Apa yang terjadi? Pintu telah ditutup Mereka tidak masuk Kedalam ruang Perjamuan Perkawinan anak Domba Jadi Sudah mengambil pelita Sudah dapat roh Allah Tidak sampai di sana Harus membawa Minyak Mari kita melihat Apakah yang dimaksud Dengan minyak di sini Kata minyak yang digunakan Adalah minyak zaitun Bukan berarti Bawa kemana-mana Sekarang kita harus bawa minyak zaitun Tidak Tetapi minyak ini Adalah minyak yang juga digunakan Bukan cuma minyak zaitun Tapi minyak yang digunakan Untuk apa? Untuk mengurapi Mari kita bersama-sama Melihat di dalam Alkitab Di dalam kitab Ibrani Pasal yang ke satu Kata ini juga adalah kata yang sama Ibrani pasal satu Ayat yang ke sembilan 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 Engkau mencintai Keadilan Dan membenci Kefasikan Sebab itu Allah Allahmu Telah mengurapi Engkau Dengan minyak Sebagai tanda Kesukaan Melebihi Teman-teman Sekutumu Hal ini berbicara Tentang Yesus Kristus Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang mencintai keadilan Dan membenci Dan membenci kefasikan Yesus Dia disebut Kristus Karena dia Dia diurapi Apa maksud dari pengurapan Kepada Kristus Disini dikatakan Sebab itu Allah Allahmu Telah mengurapi Engkau Dengan minyak Sebagai Tanda Kesukaan Melebihi Teman-teman Sekutumu Telah mengurapi Engkau Yesus Kristus Yesus Yang diurapi Sebagai Tanda Kesukaan Kata Minyak Yang digunakan Ini sama Seperti minyak Yang dibawa Oleh Gadis Gadis Bijak Tetapi Gadis bodoh Sudah mengambil Pelita Tetapi Tidak membawa Minyak Artinya Bahwa Tidak hanya Sekedar cukup Kamu ini Sudah menerima Roh Kudus Kamu sudah Dimateraikan Kamu sudah Menerima Jaminan Untuk mendapatkan Keselamatan Tidak hanya Sekedar cukup Dengan Roh Kudus Maka menjadi Satu bukti Bahwa kamu Sebagai milik Kristus Tapi apakah Hidupmu Setelah menerima Roh Kudus Disukai Allah Atau tidak Apakah Hidupmu Itu diperkenan Oleh Allah Atau tidak Jika Hidupmu Tidak Diperkenan Oleh Allah Engkau Pesta Perkawinan Anak Domba Sangat penting Dalam hal ini Jadi Apa yang Diingatkan oleh Firman Allah Kepada kita Sekarang Kualitas Iman Korohanian Kita Sebagai Pengikut Kristus Jangan lagi Hanya sekedar Jemaat Yang senang Untuk mendengar Yang hanya Sekedar Senang Ada kebaktian Disana Ikuti Ada disana Ikuti Ada seminar Ini Saya ikuti Banyak Pengetahuan Pengetahuan Alkitabnya Tetapi Imannya Tetap Tidak Bertumbuh Dasarnya Tidak Kokoh Tidak Kuat Disana Dimakan Disini Dimakan Senang Dengar Ikuti Apalagi Sekarang Oh saya Bisa Dengar Ikutan Kebaktian Di Singapura Oh saya Bisa Ikut Dengar Kebaktian Di Jerman Oh saya Senang Bisa Ikut Kebaktian Di Luar Negeri Di Taiwan Dan Sebagainya Oh senang Dengar Oh bagus Bagus Ya Firman Tuhannya Iya Senang Tapi Hanya Sekedar Enak Didengar Tapi Bagaimana Dengan Aplikasi Kehidupannya Apakah Itu Sudah Bisa Menjadi Pondasi Yang Kuat Bagi Iman Kita Kalau Tidak Bertumbuh Itu Adalah Kosong Tidak Berguna Tuhan Tidak Akan Suka Dengan Demikian Artinya Bahwa Allah Menginginkan Suatu Standar Yang Jauh Lebih Tinggi Yang Bisa Dihitung Oleh Allah Untuk Masuk Kedalam Ruangan Kudus Dan Ruang Maha Kudus Adalah Orang Orang Yang Sudah Memiliki Level Iman Sebagai Imam Besar Itulah Tuntutan Daripada Allah Oleh Karena Itu Alkitab Katakan Bahwa Tingkat Kedewasaan Kita Sampai Tingkat Kedewasaan Seperti Kristus Itulah Yang Harus Kita Kejar Artinya Bahwa Kita Sampai Kepada Tingkat Yang Tidak Mudah Untuk Diombang Ambingkan Tetapi Kita Sudah Sampai Kepada Tingkat Yang Stabil Ketika Menghadapi Tantangan Tantangan Ketika Menghadapi Ujian Ujian Iman Kita Sudah Tidak Lagi Goyah Terlebih Lagi Pada Akhir Zaman Ketika Peperangan Rohani Itu Terjadi Hanya Orang Orang Yang Dengan Level Yang Sudah Seperti Kristus Yang Akan Menang Pada Masa Itu Bukan Lagi Sekedar Saya Bersandar Tuhan Tidak Cukup Sampai Di Sana Tetapi Sampai Kepada Level Iman Kerohanian Yang Sungguh Sangat Tinggi Oleh Karena Itu Marilah Kita Saat Ini Mengejar Kehidupan Korohanian Yang Sedemikian Mudah Tidak Mudah Tapi Masih Ada Waktu Iya Masih Ada Waktu Selagi Masih Ada Waktu Mari Kita Gunakan Sebaik Baiknya Orang Orang Yang Bijak Adalah Orang Orang Yang Sudah Mengambil Pelita Mempersiapkan Untuk Masa Depan Tetapi Dia Juga Membawa Pelita Membawa Kehidupan Yang Disukai Oleh Tuhan Sehingga Pada Waktunya Dia Sungguh Sungguh Bisa Masuk Dalam Pesta Perkawinan Anak Domba Mari Kita Sama-sama Melihat Di Dalam Injil Matius Pasal Yang Kedua Lima Ayat Yang Ketiga Belas Injil Matius Pasal Dua Lima Ayat Yang Ketiga Belas Inilah Pesan Yang Disampaikan Oleh Tuhan Yesus Dari Pengajaran Tentang Gadis Yang Bijak Dan Gadis Yang Bodoh Matius Pasal 25 Ayat Yang Ketiga Belas Karena Itu Berjaga Jagalah Sebab Kamu Tidak Tahu Akan Hari Manapun Seakan Saatnya Jadi Apa Yang Kita Lakukan Sekarang Berjaga Jagalah Gunakan Kesempatan Yang Ada Ini Selagi Kita Masih hidup Kita Tidak Tahu Waktunya Kapan Akan Terjadi Tetapi Selagi Masih Ada Kesempatan Itu Kesempatan Untuk Membangun Iman Kerohanian Sampai Kepada Tingkat Kedewasaan Yang Penuh Sampai Hidup Diperkenan Oleh Tuhan Kemuliaan Bagi Nama Tuhan Yesus Amin